Hai selamat siang dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan siang kali ini saya akan mereview ini runtak jajal tak isi lor tapi muka-muka langsung fiqh T500 edition limited edition nur judulnya panggah jadikan hobimu penunjang tujuan hidupmu jokowi lor yuk leh jadikan tujuan hidupmu sebagai penunjang hobimu pahciloko lor jokowi lor yuk Oke dulur untuk yang T500 limited edition ini yang baru saya lengkapi limiter jadi lebih aman dulur ya enggak nggak bakal pecah suaranya dan alhamdulillah untuk T500 limited edition ini semua yang beli cocok semua lor dibuat sub masuk dibuat low mid-hack masuk semua lor pokoknya joss wes salis ngomong ngakeh lor CT nggak usah tak perlihatkan lor ya untuk T500 ini temen-temen wajib nyobain lor sing pengen clarity clear depth berdub delil-delil kurator tapi lor baya letter eh ini belum saya sih lor semoga saja fiqh tapi Insyaallah fiqh soalnya PCB sudah habis terus ini sudah nyetak lagi lor untuk yang nr Bridge dan T500 Bridge juga mau habis lor mohon maaf nanti kalau ada orderan setelah ini ini enggak kekirim berarti sudah kehabisan PCP lor ya karena laku keras lor itu yang nr700 berit go get-getan pokoknya setiap bari ada orderan soalnya yang itu bisa 65 VAC lor ya untuk buatnya bisa besar lor dan ini ada produk baru lagi lor ada produk LPF LPF crossoper 2W ini 12db tapi geler lor nanti saya akan review ini nanti insya Allah jadi produk andalan juga lor untuk miniatur dengan spek kecil-kecilan tapi mantap lor ya oke seperti ini murah tapi oke jadi untuk sub ada frekuensinya sendiri mid ada frekuensinya sendiri seperti itu lor oke masuk m2 racing ini masih proses trial nanti kalau ini bagus hasilnya saya akan cetak yang banyak yang model baru lor ya untuk yang model baru ini mampu 65 VAC tanpa tefwo mantap lor ya pokoknya high fall kb woi proses lor oke kembali ke topik T500 limit edition saya akan membagikan tutorial cara pasang potensio dan input XLR ini karena buahnya yang bingung lor ya padahal ini sebenarnya sudah jelas cuman mungkin teman-teman memang belum pernah pasang akhirnya bingung oke dulu lor saya jelaskan seperti ini lor jadi gini lor ya kalau untuk input balan yang ini kan karena drivernya sudah ada input balan jadi potensio nya sudah ada sendiri lor ya jadi ndak ndak masangnya itu tidak diambil cuma dua kabel terus dikasih potensi terus ke input ndak tapi potensio langsung di sini lor ya jadi pengaplikasiannya seperti ini nanti lah letaknya persis seperti ini untuk pin satu potensi yang paling kiri seperti ini jadi untuk pin satu dapat ke pin satu potensi pin 2 juga tengah pin tiga pinggir sini udah seperti itu jadi harus dikasih potensi mas apakah potensinya harus 20k tidak teman-teman bisa pakai 50k bisa pakai 100k juga bisa cuma rekomendasi saya di 20k 10k juga bisa lor seperti itu dulur ya silahkan adanya apa yang penting kalau drift powernya stereo potensi harus sama lor ya biar buka nanti bukanya volume itu sama nah terus untuk inputnya nanti langsung masuk ke sini dulur ya langsung masuk ke XLR input untuk pin satu itu adalah ground pin dua input plus pin tiga input min kalau temen-temen inputnya itu cuma unbalan unbalan atau katakanlah dari HP misalnya atau dari crossover tokoan atau crossover akitan yang belum input belum output balan nanti yang dipakai cuma pin satu sama pin pin dua saja lor ya pin tiga enggak usah dipakai jadi pin satu ground pin dua input cuma itu saja untuk tutorial yang ini berlaku semua kit saya yang sudah ada input balanya lor ya jadi seperti itu instalasinya enggak usah bingung lor ya seperti engine yang 2u ini lor ini input lor ya ini ada input ini inputnya langsung menuju input belakang sedangkan yang bawah itu itu lor ya itu langsung ke potensi sini apa murya jadi sebenarnya sangat mudah cuman karena mungkin temen-temen belum belum pernah rakit jadinya eh belum bisa lor ya Oke selanjutnya saya akan bahas airsun airsun ini kadang kalau temen-temen belum pernah mencoba power yang ada airsunnya kadangnya juga takut lor kok ada resistornya panas dan sebagainya gini lor ya untuk resistor airsun itu sudah pasti panas karena dia menurunkan VCC yang besar menjadi kecil jadi misal contoh ini disuplai 65 VAC otomatis di tegangan DC nya 90 VDC lah terus ini diturunkan ke 12V atau atau 15V untuk menyuplai IC otomatis air ini panas lor ya jadi memang airsun ini panas walaupun tuh di build up itu ada resistor yang panas lor kalau airsun itu tetap ada panasnya tidak dingin sedingin singnya lor ya jadi tetap ada hangat-hangatnya kadang juga panas tapi enggak papa lor jadi walaupun tuh panas tetap aman gitu lihat ini bukan pengaruh enggak bakal pengaruh di suara atau di apa kalau malah ini dingin biasanya suplenya hilang malah enggak masuk lor di IC seperti itu dulu ya jadi pasti hangat lah minimal atau kalau enggak gitu panas yang penting panasnya itu enggak sampai kemeluk lor ya kemeluk ungu yuk diganti air sana dinaikkan nilainya lor misal contoh eh ini pakai 5k6 atau 4k7 dikasih 65 terlalu panas over panas tinggal diganti diukuran 6k8 atau 8k2 bisa 2 Watt seperti itu dulu ya kalau enggak diganti enggak apa-apa lor soalnya saya sudah pakai sudah dari dulu pakai airsun itu yang 4k7 465 VAC walaupun panas juga bertahun-tahun aman tulur ya Oke terima kasih mungkin untuk konten kali ini apakah ada yang yang perlu ditanyakan lor ikut ralef yuk sopo singartako Oke untuk biasnya lor ya settingan bias dah usah tinggi-tinggi lor cukup 350 milifol atau lebih dibawahnya juga bisa disesuaikan saja yang penting tidak serak lor ya nggak usah tinggi-tinggi banget lor Oke telur seperti itu dan ini hadir lagi yang terbaru lor Baiki sing mending lor lagi insya Allah mantep lor disini ada engine dengan tipe T5000 SE engine mantep banget lor jadi untuk yang ini stepernya cuma satu tapi drivernya stereo lor meninggi lor jadi ini bermono nya finalnya empat set ini maksimal 90 VAC bisa juga 110 VAC lor ya jadi ini model seperti ini untuk apa lor ya sistemnya niru Yamaha lor ya jadi satu stepper tapi untuk dua driver ini irit lor jadi buat 4 channel juga masuk lor ini panjangnya 35 cm segini lor nah ini masih ada tempat masih banyak lor ya seperti itu nanti buat power stereo juga bisa lor power stereo bisa power 4 channel bisa buat BTL bisa-bisa jadi nanti BTL 90 VAC in seolah buatnya sudah pasti besar lor ya udah pasti hurt karena walaupun toh nggak di BTL contoh ini ini pakai 90 VAC ini sudah mampu lor untuk speaker yang watt 1000 lebih itu masih mampu lor apalagi kalau BTL sudah pasti lor ya oke terima kasih lor eh nanti ditunggu lor untuk orderan yang agak lama mungkin memang kami overload ini sampai nambah tenaga lor lor karena memang benar-benar kurang kekurangan tenaga jadi mohon maaf kalau ada keterlambatan pengiriman tapi kita usahakan semaksimal mungkin untuk chat kalau belum bales berarti saya masih sibuk sendiri lor ya oke terima kasih atas pengertiannya semoga panjang semua diberikan kesehatan diberikan rezeki lancar diberikan tetapnya iman lor ya sehingga diberikan keselamatan dunia selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh